Hai jumpa lagi dengan saya kabrindo service channel yang membahas tentang elektronika dan rongsokan elektronika untuk hari ini kita dapat servisan sebuah charger acu ini charger artist screen dengan brand iwacp-strip 30 ya ini kerusakannya kata yang punya itu habisnya putus dan ini sudah saya perlukan justru apakah bila diganti views dia akan putus lagi atau gimana saya juga kurang tahu tak akan coba celokan kondisinya di of of ini maksimal dia sudah masuk ini ke-12 volt hit terpas semua kita akan coba mencubukannya ini jangan sampai gandeng dulu si kabel PC nya nah ini jangan sampai gandeng ya jangan sampai tumpuk Oke sudah kita coba culukan Coba kita tekan on dan tidak ada lampu indikator yang jalan ya kita akan coba cek bongkar terlebih dahulu oke setelah kita cek ternyata kabel-kabelnya masih ready yang gak ada yang short namun memang berat untuk trabu ini bebannya harus dikasih pius 5 ampere ternyata tadi tak lihat piusnya itu enggak ada 5 ampere ya jilid banget disini tertera cuman berapa ampere ya 1 ampere ya dilihat bisa dilihat 1 ampere dan sekarang sudah tak jumper seperti ini mudah-mudahan bisa oke kita jumper dulu piusnya kita pakai minimum aja kita posisi off dan kita coba nyalakan lagi apakah si charger ini akan hidup normal atau apakah tidak kita posisikan yang aman biar tidak terjadi shot kita celukan kita tekan on oke dan ternyata trafonya itu gereng ya lampu indikator tidak nyala trafung gereng ini kondisi 12 volt tapi trafonya gereng ya alias bebannya berat jadi bisa jadi trafonya bermasalah ada tulungan yang mulai terkelupas kita akan coba cek pakai tegangannya kita akan cek apakah naik atau tidak ini tak taruh di 50 volt karena disini di 12 volt kita coba nyalain oke harusnya cuma sekitar 5 volt ya nah ini normal mau normal sekarang ini harusnya cuma 9 volt oke kita matikan kita coba maksimalkan kita tekan lagi oke oke ternyata masih turun lagi kita akan cek lagi apakah ada dioda yang bermasalah nah disini ada diodanya apakah ada diodanya ini kita coba cek diodanya lumayan panas ini negatif dan positifnya ini coba cek cek lebih jauh lagi setelah melakukan pengecekan ternyata dioda kotaknya ini rusak ya ada yang shot jadi kita ganti dengan dioda seperti ini 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 belum tak pasang ke head sinknya ini atau kebawaannya kemudian bagian pius-pius ini soket-soketnya tidak ada yang bermasalah memang sudah benar dan ini piusnya memang seharusnya 5 ampere tadi mungkin 5 ampere putus karena diodanya rusak terus orangnya membelikan pius yang dalamnya 1 ampere pantas saja langsung putus kita akan coba sekarang menggunakan dioda itu ini pakai 50 volt dan ini pakai 24 volt kita arahkan ke 24 volt kita coba colokan kondisi off sekarang kita lihat tegangannya sudah ada 24 volt belum kurang lebih oke di sini tegangannya kurang lebih 24 volt ya kurang lebih kemudian kita matikan kita pindah ke 12 volt kita hidupkan lagi oke tegangannya sudah ada dan siap kita bungkus ternyata yang rusak itu dioda kotaknya jadi teman-teman sekalian harus diperhatikan harus diteliti jangan sampai si trafonya ini dengung berarti kalau dengung walaupun masih nyala berarti ada komponen yang rusak contohnya seperti dioda ini mudah-mudahan ada kesamaan dari video kali ini cara memperbaiki charger-nya 12 volt 24 volt ya semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye-bye selamat menikmati